Jadi waktu tanggal 22 Desember, pas ketika dievakuasi ke selatan, itu kita juga lewati checkpoint yang mereka bikin. Karena mereka itu sudah memutus jalur antara utara dan selatan, karena memang mereka itu mungkin ingin fokus waktu itu. Benar-benar di utara. Jadi yang di utara ke selatan itu mereka diperiksain. Ada checkpoint waktu itu. Dan kita juga dicek semuanya, alhamdulillah lolos. Terus kita juga dievakuasi ke selatan, itu kita dievakuasinya di sekolah, sekolah milik pemerintah. Jadi sistem pembangunan sekolah itu selalu bertempetan. Rumah sakit kementerian, rumah sakit pemerintah, sama rumah sakit PBB. Pokoknya seluruhnya itu hampir seluruhnya sekolah itu kayak gitu dibangun. Di samping kiri PBB, di samping kanan itu punya pemerintah. Jadi yang relawan kami juga masih ada di sana, dua orang, relawan Mercy, itu tinggalnya di sekolah hari itu. Di dekat rumah sakit Eropa, di belakangnya. Dan itu juga jarak dari perbatasan barang. Jadi rumah sakit Indonesia itu kan detek sama perbatasan utara itu sekitar dua setengah kilometer. Dan kita dievakuasi ke selatan itu, itu jarak dari sekolahan sama perbatasan barat, itu juga sama, dua setengah kilometer. Dan terus saya juga dikonfirmasikan untuk, apa namanya, di tawari evakuasi waktu itu. Dan saya juga gak langsung waktu itu. Gak langsung keluar dari Rafa, gak keluar dari Jalur Gaza, gak. Saya menunggu kurang lebih dua mingguan untuk mendapat konfirmasi. Saya masih, saya keluar dari Jalur Gaza, jadi gimana. Berarti kesulitannya ada, mungkin masih itu atau ada kesulitan lain gitu menuju jalannya gitu, ke bandara? Kalau itu gak ada, hamdulillah. Karena ditemani sama KBRI Mersi, Ngesir. Karena yang susahnya itu menunggu list nama yang ada, yang mereka upload dari ini, dari, apa namanya, Rafa. Jadi setiap hari itu mereka meng-upload nama-nama yang untuk keluar dari Gaza. Dan itu tuh ada tiga perizinan. Perizinan dari Mesir, perizinan dari Palestina, dan perizinan dari Israel. Dan waktu itu, apa namanya, Mesir itu langsung meng-acese nama-nama kami waktu itu. Cuman, balik lagi, masalahnya ada di mereka. Terima kasih. Terima kasih.